Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bo Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini, Awang Ajiwasita bersama Om Bo Oke, langsung aja kita mulai diskusinya Om Bo, media sosial baru-baru ini dihebawkan dengan sebuah video Tentang seorang guru SMP di Surabaya Yang melakukan kekerasan terhadap siswa di depan kelas Ini menurut Om Bo gimana ini? Ya, kan ini ceritanya setelah itu kan Si guru ini kan jadi tersangka kalau nggak salah ya Dipanggil polisi, dipanggil kepala sekolahnya Mungkin juga sepertinya Depdikbud itu juga ikut ya Nah, sehingga sepertinya kok guru ini mendapat sanksi Bisa-bisa nggak boleh ngajar Dan bahkan ada ancaman bisa masuk menjara Berapa itu? Dua tahun atau tiga tahun Memang kita agak prihatin ya Kok ada situasi seperti ini ya Kita nggak ngerti sebabnya kenapa ini kok Gurunya itu bisa seperti itu ya Kalau nanti ada kesempatan lihat videonya itu Ya memang kita bisa menilai Jadi pada saat terjadi pemukulan itu Kan kelihatannya ya Kalau dari gambar videonya itu kan memang kelihatannya agak membayakan ya Karena sepertinya memukul mukanya juga kepalanya dipegang Sepertinya kok mau dibenturkan di pepan tulis itu ya Sayang videonya itu yang beredar kan nggak sampai selesai ya Baru hampir dibenturkan itu terus videonya putus Tapi kalau lihat gayanya itu ya memang kita mungkin sepakat ya Bahwa itu agak keterlaluan Ya itu kan kalau benturannya itu keras Itu ya bisa membayakan jiwa Tapi kalau itu cuma pura-pura dibenturkan Oke Mungkin ceritanya lain Meskipun dengan alasan Karena sempat diberitakan om Bob Kalau gurunya ini terpancing emosi Siswanya tidak bisa menjawab dengan benar Dengan nada yang cukup tinggi Terbawa emosi Ya pasti Kita kalau sebagai orang dewasa Atau katalah sebagai orang tua dari murid itu Oke Dan juga kita gurunya Lah memang kan Kalau seorang murid itu Tidak bisa Menjawab dengan baik pertanyaannya Terus gurunya itu marah Wajar lah Ya Artinya disini itu marah itu tidak suka ya Itu wajar Ya Tapi Setelah gurunya nggak suka Terus gurunya itu Memberi pengarahan-pengarahan Atau misalnya Menegur Kok kamu kemarin nggak belajar kenapa Ya Nah terus Muridnya itu Menjawab Dengan bahasa yang Nada yang tinggi Loh bapak kan nggak tahu pak Saya kemarin itu sakit Nah misalnya begitu Ya Ini kan lagi covid Saya demam Dia suaranya lebih keras dari gurunya Itu kan ada juga Ya Kalau itu ya Memang wajar Orang tua ya juga akan marah Ya guru juga menjadi marah Guru kan juga manusia Yang harusnya dituakan Digugu dan ditiru kan Iya betul Kan panutan dari anak itu kan gurunya Kok dia berani Bicara keras seperti itu Ini kan nggak bener Ya jadi disini sebetulnya Banyak faktor ya Jadi kalau memang nanti gurunya mau dihukum Ya Kalau melihat situasinya video tadi itu Memang kelihatannya Itu agak Agak Keterlaluan kan Tapi kan kenyataannya Belum tahu kita Memang mukulnya itu kena atau tidak Benturannya itu memang jadi dibenturkan atau tidak Atau cuma kertaan saja Kalau itu terjadi Ya mestinya Kalau hukumannya sampai dipecat Atau masuk penjara itu ya Mungkin Kurang Berkenan lah ya Ngomong-ngomong apakah memang Kekerasan itu diperlukan ya Ini dalam konteks akan untuk mendidik anak Diperlukan nggak ya Saya kira perlu ya Perlu Ya karena begini Anak-anak itu kan masih belum tahu Apa yang betul Apa yang salah Seperti kasusnya tadi itu Itu dia kan berani Membantah Gurunya Dengan suara yang lebih tinggi Dari gurunya Ini sopan atau tidak Sopan apa tidak Nggak sopan Ya Mungkin kemarin-kemarin Dia udah sering seperti itu Kepada guru yang lain Atau orang tua Atau kakaknya Karena itu masih SMP kan SMP kelas 2 Itu kan umurnya kira-kira 13 tahun kan Ya Ya anak 13 tahun itu ngertinya apa Dia belum tahu yang apa-apa kan Jadi masih Dia masih tidak bisa membedakan Mana yang benar Mana yang salah Jadi kalau sampai dia itu sekarang Berani Membantah dengan suara yang lebih tinggi Dari gurunya Mungkin Waktu dia kecil Umur 8 tahun 9 tahun Masih SD kelas 5-6 Sampai SMP kelas 1 itu Dia belum pernah diberitahu Dengan benar Atau selama ini Kalau ada kejadian seperti itu Nggak ada orang yang berani Ngasih tahu Dan dia tidak merasa takut Kalau seperti itu Kalau dia punya pengalaman Bahwa kalau dia itu berani kurang ajar Ini kan termasuk masalah kurang ajar kan Sama orang tua itu Kalau bahasa jawabannya itu Berani mentak Ya berani mentak sama orang tua itu kan sudah kurang ajar Pendidikan kita Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan Begitu ramah Itu bentak itu udah Kurang ajar Nah kemungkinan waktu kecil Dia suka mentak Jangan-jangan dia suka mentak orang tuanya Ya Bentak kakaknya Banta orang yang lebih tua Atau kalau dia sekarang naik sepeda motor Mungkin belum ada punya SIM ya Kalau ada orang yang ngasih tahu Loh kamu belum punya SIM kok Naik Roda Kok naik motor Mungkin dia berani Apa urusan lu Mungkin begitu kan Jadi sepertinya dia selama ini gak pernah ada pendidikan Bahwa you gak boleh Berbuat kurang ajar terhadap orang tua Ya Kalau kita lihat Ada meme yang beredar di Di medsoft ya Jadi ini ada lucu ini meme ini Ini sangat Momennya sangat pas Ini ada gambarnya ini ya Lima hal yang ditakuti anak zaman dulu Itu Sabu lidi Terus ada Sabu ikat pinggang itu ya Terus ada Kalau kita bicara itu Kalau baca Jawa itu Geblek kasur itu apa Oh Zaman dulu tuh Pemukul kasur Nah Kalau ada kasur itu kan pasti dijemur Iya betul Waktu dijemur kan dipukul-pukul pakai Itu Pemukul kasur itu kan Karena penotan itu ya Iya Dari perjaling itu biasanya ya Terus Gambar keempat itu sapu Terus Terakhir itu ada Kemucing Kemucing itu sulak Ini dulu adalah yang paling ditakuti Sama anak-anak zaman dulu Karena biasanya dipakai untuk memukul Yes Jadi Dipukul pakai sabu lidi Karena Ibunya itu kan mungkin marah Terus dipukul pakai sabu lidi Kalau berbuat kurang ajar mungkin Pakai sabu dilepas kan Kalau orang tua bapak itu Pakai sabu Sabunya dilepas Anaknya dipecut Terus juga Kalau gebuk Kasur tadi itu Juga begitu Untuk ngukul Terakhir paling gampang Kan Kemucing itu Kemucing kan selalu ada kan Di sekolahan-sekolahan itu Juga ada itu Sapu juga ada Kemucing juga ada Ya kalau Geblek kasur kan gak ada Ya lah itu biasa Kalau anak-anak Nakal macam-macam Ya dipukul Pakai itu Sehingga takut Tapi zaman sekarang kan Anak-anak udah gak takut Yang takut Kalau zaman sekarang itu Handphone-nya No signal itu takut Ya kalau wifi-nya Blank takut Atau baterainya udah Low bed Dia mereka takut Ya kan Atau Kutanya pulsa habis Wah itu takut Ya kan Atau kalau kita terima gambar Atau terima Loading Loadingnya selama Itu takut Anak-anak sekarang takutnya beda Nah jadi apakah perlu Memang sekarang ini Kalau Memang 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 hukum Anak itu Pakai model yang Seperti ini Jadi kalau ada Anak Terus Anu Sama orang tuanya Kalau nakal Ya Kamu Gak dikasih uang Untuk beri pulsa Mungkin begitu Oke Mungkin begitu kan Atau Kalau Di rumahnya ada wifi Ya passwordnya diganti Supaya dia gak bisa Ya misalnya Seperti itu Mungkin ini perlu Dipikiran juga Atau Handphone-nya disita Sama orang tuanya Gak boleh punya handphone Mungkin ini adalah Teknik-teknik Membuat Anak-anak Supaya takut Ya Tapi kalau ini Dilakukan di Sekolahan Pihak ketiga kan Guru Apa bisa Karena yang beliin Yang beliin pulsa Itu kan orang tuanya Betul Ya Kalau loadingnya Lambat itu Loading itu kan juga Infrastruktur Bukan di kekuasaannya Ibu guru Atau pak guru Ya kan Susah Jadi memang Hukuman fisik itu Masih diperlukan Itu seberapa keras ya Ya Hukuman itu kan Konsepnya itu adalah Ditakuti Sama yang kena hukuman Konsepnya adalah Seperti itu Kalau hukumannya Itu Tidak Menyakitkan Ini untuk Anak-anak ya Oke Kalau orang dewasa Menyakitkan Beda lagi Ya Kalau Anak-anak Tidak Menyakitkan Karena dia itu Belum tahu Masalahnya Jadi Memang harus Menyakitkan Secara fisik Oke Cuman Tadi itu yang penting Tidak boleh Membahayakan Jiwa Maupun Apa ya Membuat luka Misalnya Tidak boleh Sampai tulangnya Patah Memang tidak Membahayakan Jiwanya Tapi tulang patah Ini kan bikin Susah Bisa bikin Catat Ya kan Tidak boleh Ya jadi Memang Perlu Hukuman fisik Tetapi Tidak boleh Sampai Membahayakan Karena Kalau fisik Dia takut Misalnya Contohnya aja Kalau tadi Yang ditakuti itu Salah satunya Kan kemucing itu kan Ya betul Ya Ditutuk Pahanya Jangan Kepalanya Kepalanya Bicara repot Kalau otaknya Geger gimana Ya Nah Pahanya Pantatnya Yang tidak Membahayakan Tapi sakit Pedas kan Ya jadi Kalau Dikasih tahu Tidak mau Dipanggil Tangannya Coba suruh Terapak tangannya Dibuka Terapak tangannya Kita Pukul Pakai Kemucing Penjalingan Oke Jangan luka Kalau itu pakai bambu Mungkin luka Bisa keluar darahnya Jangan Ini cuman pedas Dan ya kira-kira Bukan mukulnya Seperti tinju itu Bukan Tapi Ceter Belak-belak Suaranya keras Ya Mungkin ukurannya Sampai anaknya itu Teriak Waduh Nah itu berarti sakit kan Ya jangan termasuk Terus Kalau anaknya pura-pura Sakit Gimana Nah itu udah Taktik Taktiknya anak nakal Ya Padahal kita juga Yang orang yang berhasil Itu kan Waktu kecilnya nakal Waktu kecilnya alim Itu nanti ya repot kan Nah itu berarti kan dia pinter Ya Nah itu Bisa Seperti Pakai kemucing Bisa pakai Kupingnya di jewer Pakai tangan Oke Ya Bisa Ini ada juga Yang zaman dulu kan Ditalin di belakang Tiang Supaya tidak bisa Lari-lari kemana-mana Berdiri Ya kalau masih anak kecil Lu kan Disuruh berdiri Dari Tali Di tiang itu kan Gak bisa kemana-mana Kalau cuma satu jam Dua jam kan Gak Gak bikin Membahayakan Tapi bikin kapok Nah ini kan bisa Tapi kalaupun itu dilakukan Dan belum kapok juga Nah itu kan teorinya Menjadi Kalau gak kapok Ya berarti kamu Hukumannya kurang keras Oke Makanya secara pelan-pelan Pertama kali Tingkatannya kan Pertama kali Dimarahin Yuk gimana sih Kamu sekolah sekarang kok Gak mau belajar Maaf Apa besok Kamu mau jadi Pabrik anggur Artinya Pabrik anggur Itu pengangguran Ya Apa kamu mau jadi Pengangguran saja Ya Maaf Ini tidak Mengecilkan arti Pekerjaan profesi-profesi ya Apakah kamu besok Mau jadi Pembantu rumah tangga saja Misalnya seperti itu Ya Biasanya kalau Pembantu rumah tangga Atau Atau Itu juga butuh tenaga-tenaga Nah orang yang Pendidikannya Pinter Kesempatannya ada Kan gak mau kerja Seperti itu Karena dianggap Selama masyarakat Kan itu kerjaan yang kurang oke Walaupun kalau Di negara-negara Yang maju itu Sekarang tenaga-tenaga Kasar kayak gitu Kan gajinya gede Ya seimbang Ya Kehormatannya kalah Tapi uangnya banyak Itu ada juga Ya Jadi Biasanya kan begitu Kita kasih tau anaknya Lu besok mau Jadi Misalnya Maaf Tukang becak Misalnya Gitu kan Oh jadi Penganu Pembantu Di Proyek Ya kalau kamu gak Pinter-pinter ya Seperti itu Untuk pinter tuh Harus belajar Iya kan Nah itu Tarah pertama Diberitahu Dia sudah ngerti belum Ya Terus besok Dikasih PR kan Kalau sekolah kan ada PR Kecuali sekolahnya Gak ngawur Sekolahan ngawur tuh ya Sekolahan Yang brengsek itu ya Gak ada PR Gak si PR Digarap gak Oke Kalau PRnya sepuluh Digarap semua gak Kalau dia udah oke Dikasih tau Keperti tadi itu Lu apa besok Gak mau jadi orang Kalau you Bisa jadi orang Kan Orang tuamu bangga Misalnya begitu kan Kalau gak mau Pinter kamu Nanti akan jadi Seperti itu Ya itu kan Jadi repot nih Kalau kamu besok Gak bisa jadi orang Kerjanya jelek Salah-salah Jadi Itu Orang yang minta-minta itu Nah kan bagaimana Ya ternyata dia sadar Lah itu berarti bagus Oke Tapi kadang-kadang Dikasih seperti itu kan Gak mau Tidak mau tau Masih malas PR tidak dibuat Lah ini berarti Hukumannya harus diganti Makanya tadi itu Yang lebih Berat Lebih sakit Tetapi tidak Membayangkan Misal Kalau jam pulangnya itu Jam 12 Dia tidak beli pulang dulu Karena pulang Kan selalu main Ya Main cekak bola lah Main Petah umpet lah Misalnya seperti itu ya Makanya juga beli pulang Di sekolahan Satu jam Dua jam Ya Jadi semuanya Sudah pulang Seneng-seneng Dia gak beli pulang Karena PRnya Gak digarap Itu yang lebih ringan Asal jangan Gurunya yang Wah ini Thank you Jam 12 Sudah pulang nih Kalau aku Meminta anaknya Gak pulang Berarti saya harus Nemenin Saya repot Wajah gak apa-apa lah Pulang lah Itu ya Itu ya Tidak terjadi lah Apa yang diinginkan Dia kan begitu Gurunya ikut Hukum Iya Kalau saya memberi hukuman Saya menghukum diri sendiri Karena saya pulangnya Menjadi terlambat Ini repot kan Kalau mentalnya guru Seperti itu Ya susah Eh lah Sudah Ada hukuman Tidak boleh pulang Satu dua jam Kok masih begitu Ternyata Dia enjoy Di sekolahan Daripada di rumah Misalnya Besok dikasih PR Gak dicelesaikan lagi Ya harus ganti hukuman lagi Ya tadi itu Wah ini kalau seperti ini Repot Ya udah besok mulai Tangannya Pelapak tangannya Saya Disakitin Ya Dibikin pedas Bisa pakai penggaris Penggaris itu ada dua muka Ada yang muka lebar Ada yang Muka tipis Ya Nah Yang pakai muka lebar dulu Supaya pedas Kelihatan merah Pedas Tapi gak bahaya Tapi Sekali Dua kali Tiga kali Empat kali Jadi mukulnya Jangan cuman sekali Kalau sekali Masih belum bilang aduh Masih meringis- meringis Karena anak kecil kan bisa Meledek gurunya Nah Mukul empat kali Lima kali Sepuluh kali Sampai dia Minta ampun Sakit-sakit gitu Oke janji Besok PR dibuat Saya janji pak Oke lepas Begitu besok Dia udah PRnya udah dibuat Ada PR 10 Dibuat 10 Betul Nah Bagus Nah Kamu sekarang bagus Kalau kamu bisa Seperti ini terus Kamu besok jadi orang pinter Nah ini caranya Didik begitu Karena anak itu Masih belum ngerti Betul atau salah Kelakuannya itu Tidak membuat PR Itu bagi dia beban Dia gak ngerti Kalau ini harus dibuat Supaya dia betul Supaya dia jadi pinter Tapi enggak Biasanya kalau udah gede Itu yang menyesal Wah dulu saya sekolah Sayang ya Saya gak mau ikut guru Jadi sekarang saya hidupnya Begini Nah menyesal itu kan Datangnya kemudian Keliatanan murid-murid Atau teman-temannya Semua Jadi orang Saya kok gak jadi Waduh Dulu saya itu begitu Nyesalnya datang Kemudian Biasanya Kalau orang-orang yang Menyesal di kemudian hari itu Dia akan merasa Bahwa Waduh Kemarin dulu itu Guru saya betul Saya malah Gak seneng Dengan orang tua saya Karena orang tua saya Kok tidak mendidik saya Keras Malah gurunya Kalau Memberi hukuman Sama saya Gurunya yang didatengin Sama orang tuanya Mana itu gurunya Woh Iya kan Awas ya Anak saya Jangan kamu sakiti ya Kalau awas Kamu tidak tahu Saya siapa Itu kan ada itu Kejadian seperti itu Saya kan anggota apa Woh Mungkin anggota dewan ya Lah Jadi sebetulnya Orang tua juga harus Mendukung Apa yang dilakukan Sama gurunya Tapi dengan catatan tadi Kalau memang gurunya Kenapa dia bisa emosi Dan memukul Dan membahayakan Kalau tadi membentur-benturkan Kepala Di dinding Itu ya gurunya Waktu dididik jadi guru Salah Mestinya ya itu Jangan diluluskan Jadi guru Nah ini yang menarik nih Kira-kira apa yang Perlu di standarkan ya Untuk mendidik seorang guru Supaya punya standar yang oke Waduh Ini ya Sulit kalau diterjemahkan Detail Satu demi satu Kalau tidak bikin PR Hukumannya harus begini Kalau PRnya dibikin Tapi tidak selesai Hukumannya begini Wah itu tidak bisa Ini value Nilai-nilai dari seorang guru Jadi waktu dia dididik Sebagai seorang guru Itu harus dipelajari Yang namanya Ilmu pendidikan Ya Memberi contoh Sama anak Anaknya Muridnya ya Misalnya Tidak boleh terlambat Ya gurunya yang datangnya Terlambat terus Itu gimana Itu kan ada itu Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari Jadi tidak bisa Ada detail seperti itu Apalagi ya Seperti ada Buku petunjuknya Kalau Pelanggarannya begini Hukumannya ini Pelanggarannya begini Hukumannya Ya tidak Impossible Memang itu Harus value Dari Gurunya itu Maka kalau Mau jadi guru Itu kan harus Dites Kejiwaannya Ilmu pendidikannya Ada enggak Sekolahnya dulu Sekolah guru Atau bukan Nah ini yang Yang harus Jadi sebetulnya Ini yang harus Betul-betul diamati Tapi Bisa terjadi Semua itu Kira-kira ini Salahnya siapa ya Bob Ya sebetulnya Kalau Kita bicara Soal Kok ada guru Yang bisa ngajarnya Seperti itu Dan menghukumnya Seperti itu Emosionalnya Seperti itu Saya ngomong Ini ya Siapa lagi Mungkin Sistemnya Yang kurang baik Ya kita juga Enggak bisa ngomong Yang salah semua Enggak bisa Masa kita ikut Disalahkan Enggak Mungkin sistemnya Dari Recruitmentnya Dari Trainingnya Seorang guru Itu kan harus Training Supaya bisa Jadi guru yang Baik Sekarang kita Enggak ngerti Guru tadi Yang ngajar SMP Kelas 2 tadi Itu udah Berapa lama Dia jadi guru Ya dan pada saat Jadi guru Itu ada Supervisernya Enggak Yang melihat guru Caranya ngajar Gimana Sikap dia Di dalam sekolahan Di dalam kelas Bagaimana Itu kan harus Diamatin semua Nah sekarang kan Motu SDM Di Indonesia Itu kan lagi Jeblok Ya Termasuk Guru-guru Atau supervisinya Itu juga repot Dulu kan Indonesia terkenal Mutu pendidikannya Bagus Malaysia itu Dulu kalah Malaysia itu Dulu minta Dibantu guru-guru Dari Indonesia Sekarang terbalik Indonesia butuh Guru-guru Dari Malaysia Sekarang kalau Dari ranking Pendidikan itu Malaysia lebih baik Jauh Ketimbang Indonesia Sekarang Banyak sekali Orang-orang yang punya Uang ya Itu sekolahnya kan Ke Ke Malaysia Banyak Ke Kuala Lumpur Ke Johor Itu banyak Murid-murid Indonesia Relatif Bahasanya Hampir sama Ya Tapi disana Bahasa Inggrisnya Lebih bagus Lebih Lebih banyak Jadi kalau Lulusan Dari Malaysia Pulang Indonesia Maaf Mungkin kelasnya Itu lebih tinggi Ya Pendidikannya Lebih bagus Mungkin Sumpah Santunnya Juga oke Bahasa Inggrisnya Juga lebih oke Nah ini Ini menjadi Tantangan kita Bersama Oke Tapi Kembali lagi Kalau Kita akan mendidik Siswa Yang mungkin Bisa dibilang Dia kurang pandai Dengan cara Kekerasan Seperti tadi itu Apakah ini Juga akan efektif ya Ya Gini Artinya kurang pandai Itu bukan dari Sononya ya Kalau dari Sononya Terus ada Kekurangan Di otaknya itu Ya itu kan Enggak bisa Pandai-pandai Tapi yang namanya Pandai itu Itu kan Dari tidak tahu Menjadi tahu Betul Saya lebih pandai Dari you Karena you Belum tahu Apa yang saya tahu Iya Tapi kalau you Sudah tahu dengan Sama dengan Yang saya tahu Nah you jadi Pandai juga Iya Betul Nah jadi sebetulnya Di sini Mendidik anak itu Mendidik dia Supaya yang dari Tidak tahu Menjadi tahu Kalau sudah tahu Supaya lebih terampil Itu dikasih latihan Iya Lah latihannya itu PR Ya Matematik Ya kan Dua kali dua Sama dengan empat Ya Dua sama Dua kali tujuh Empat belah Sudah tahu kan Oh sekarang kalau gitu Perkaliannya jadikan tiga Dua kali dua Kali dua berapa Empat kali dua Sama dengan delapan Misalnya begitu kan Nah ini kalau dia latihan terus Lahirnya dia bisa tahu Jadi pandai Nah jadi kalau Dia salah Itu hanya males Karena dia belum tahu Bahwa ini besok diperlukan Males Ah males ah Loh kamu kok Nggak bikin PR matematik itu Kenapa Ah males ah Gimana Supaya dia mau Gimana Ya ada dua cara Satu kalau kamu bisa Nyesuaikan PR ini Kamu akan dapat Permen Misalnya juga ada kan itu Oke ya Ya jadi Teori punishment Sama reward Ini juga bisa dipakai Jadi kalau ada anak yang Susah Belajarnya di rumah Ya orang tuanya Mungkin Kalau sayang Ya Ya mungkin dikasih reward Oke Bikin 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 PR ini Harus selesai Satu jam Kalau selesai Nanti Saya kasih Coklat Oke Apa dibeliin Yang dia suka Ya Bakso Misalnya Ya kan Tapi sebelum dikasihin Janji dulu Tapi kalau kamu Nggak selesai Nanti kamu Saya hukum loh Tangannya saya Cepret Pakai garasan Oke Wah Kalau nggak oke Ya dinego Ya udah Hukumannya Jangan Cepret Ya hukumannya Kamu nanti Nggak boleh minum Sirup Hanya boleh minum Air putih Misalnya Selama berapa kali Ini Latihan juga Dia untuk Bisa ngerti Ambil risiko Kalau berhasil Dia dibeliin Bakso Harus loh Jangan Setelah berhasil Ibunya bilang Wah ini Laki hujan nih Terus nggak beli Bakso Kecewakan Nggak boleh Itu dianggap Ibunya nipu Nggak boleh kan Konsekuen Ini loh Ini hujan-hujanan Juga ibu beli Bakso Karena udah janji Janji itu Nggak boleh dibohongin Nggak boleh Diingkarin Nah ini jadi Pendidikan anak Itu dimulai Dari rumah Tetapi dengan Yang betul Punishment sama rewardnya Jangan setelah Punishment sama reward Dilakukan sama gurunya Orang tuanya Marah sama gurunya Itu nggak boleh Ya Let's say Misalnya kita kasih contoh nih Maaf Kalau kita punya Anabul di rumah Ya Itu kan Tingkat keterdasannya Pasti kalah dong Sama manusia Ya Tapi kalau kita punya Anabul Misalnya itu Kucing Ya Kalau dia Nakal Kita teriak-teriak Begitu Biasa namanya Manis Manis Nggak boleh disitu Ayo jangan disana Ditarik Ya begitu Dia mau naik Ke tempat Biasanya Kalau kita selika itu kan Si manis ini Kan ikut naik Ya kan Kadang-kadang kan Ganggu Meong 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 Terus kita Tangannya dipukul kan Ayo jangan naik Ayo turun Ayo turun Turun Dia turun Besok nggak berani lagi kan Ya Demikian juga Kalau kita Anabulnya kita itu Seikor anjing Ya kan Itu juga begitu Ya misalnya Kalau dia sering Buang air Di tempat Yang nggak bener Kan kita marah Sama dia Nggak boleh disini Kita bicara keras Pakai suara keras Atau pakai Cemeti kecil Tuh Tungkat Nggak boleh disini Sudah Takut ya Besok nggak disitu lagi Ya jadi sebetulnya Di dalam kehidupan kita Sehari-hari itu Bisa mempraktekan Untuk mendidik anak kita Cuman ya itu Harus belajar Dengan benar Serius Kalau saya begini Kok nggak mau ya Berarti harus begitu Harus begini Tapi memang Yang namanya Kekerasan itu Untuk anak didik kita Yang belum paham Ya perlu Tapi umpup Kalau kita bandingkan Ini ya Kondisi ini Kalau kita bandingkan Dengan keadaan Masyarakat kita Yang sudah cukup dewasa Sudah cukup mapan Itu jadinya gimana ya Ya Kalau ini kan Misalnya kan Apakah punishment reward Yang model seperti ini Itu juga berlaku Untuk Kehidupan Bersosialisasi Di masyarakat Sama Ya sekarang Kalau kita Tidak ada hukum KUHP Atau itu KPK Ya semua korupsi Ah nggak ada hukumnya Nggak ada yang ditakutin Sama Terus orang yang Demo-demo terus Ya Memang Alam demokrasi kan Boleh demo Demo ya boleh Tapi jangan Anarkis Ngerusak apa-apa Ngerusak apa-apa Ya ditangkep Ya Terus Kamu jadi provokator Situasi yang aman Harmonis You provokator Menghasut Sehingga jadi Chaos Chaos Itu nggak boleh Itu harus dihukum Ya harus ditakutin Kalau kamu berbuat seperti ini Kamu akan dihukum Berapa tahun menjara Kalau penjara Masih nggak takut Ya kamu nggak akan Kursa-paksa loh Bukan masuk Beri-mati Ya misalnya begitu Jadi bukan Guyonan Perius Dendah Kalau kamu berani Seperti ini Dendah Kalau kamu mencahkan Barang di Restoran Misalnya Ternyata Nah itu kan Dardus bayar Ganti rugi Makanya Supaya kamu takut Jadi orang Kalau takut Pasti menjadi baik Kalau kamu berani Membunuh orang Maka hukumannya Kamu juga hukum mati Takut orang bunuh kan Kalau kamu korupsi Hukumannya mati Orang menit Korupsi Korupsi 50 juta Nggak usah dihukum Kembalikan aja Takut gak Nah itu ya Nanti kita lihat Apakah korupsi Yang 50 juta Itu makin banyak Atau gimana Nanti kita lihat aja Kalau ini Susah komentarnya Jadi yang komentar Biar masyarakat Kita lihat aja Kita kembali lagi Ke meme tadi Yang sempat kita Bahas Lima hal yang ditakuti Anak-anak zaman dulu Dan zaman sekarang Tapi Apakah Masih cukup relevan ya Hal-hal yang ditakuti Anak-anak zaman dulu Di masa sekarang Ya kalau kita bicara Masih relevan atau tidak Itu sangat relatif ya Tetapi masih bisa digunakan Ya Sekarang kalau kita Tanya sama Kebanyakan orang Kita mulai dari TK Oke Kalau guru TK itu Harusnya bagaimana Kita tahu Banyak sekali yang jawab Kalau guru TK itu Mestinya harus yang lembut Keibuan Sayang sama anak Itu menjadi Umum Jadi kalau ada guru Yang tidak lembut Guru TK ya Yang tidak lembut Tidak keibuan Maka dianggap bahwa Itu gurunya kurang baik Ya Maybe untuk SD Juga harus seperti itu ya Kurang baik gitu Harusnya lembut Penuh kasih sayang Gitu kan Itu Sebetulnya salah Pendidikan anak Itu harus memang Dimulai dari TK dan SD Itu paling penting Itu dasarnya itu Itu guru itu Enggak Lembut Tapi guru itu Harus Keras Ya tegas Ya tegas Kalau gak boleh Ya gak boleh Ya Tapi yang Gak boleh Kalau dia kasar Oke Guru itu Tidak boleh kasar Tapi dia harus Tegas Dan keras Jadi sehingga Wibawa guru itu Muncul Ya Jadi guru itu Tidak boleh Sifatnya itu Seperti sahabat Seperti orang tuanya Yang penuh Sasi sayang Itu gak bisa Karena Untuk ngajar Anak-anak itu Diperlukan Sikap yang tegas Jadi dia takut Kalau berbuat salah Nanti guru saya marah Nanti guru saya Tidak senang sama saya Itu boleh Tapi guru gak boleh kasar Apalagi Gimana sih Kamu sudah dikasih tau Tidak tau Itu Kamu punya Kuping Apa cantelan Nah itu gak boleh Itu kasar Ya Kamu di rumah Gak pernah dikasih tau Sama ibumu Seperti itu ya Jangan Begitu Di sekolahan ini Itu kasar Tapi harus Keras Dan tegas Besok Misalnya Harus pakai Baju Warna putih Dia gak pakai Warna putih Dia gak boleh Ikut sekolah Pulang Panggil orang tuanya Suruh jemput Misalnya Tegas Tegas Ya memang guru yang tegas Itu sering tidak populer Betul Sekarang tinggal Guru itu mau cari Popularitas Atau mau mengajar Dengan baik Agar supaya Anak didiknya baik Ya Ya kita harapkan orang Yang supaya Anak didiknya baik Ya tapi Kalau kita lihat Sekarang kan lagi usim Karena apalagi Sekarang ini usimnya Lagi pandemi Gak boleh kemana-mana Ini kan selalu banyak Post up group Dari alumi-alumi sekolahan Ya Itu selalu Kalau yang dibicarakan Adalah guru-guru Yang tegas Yang galak Itu justru ingat Dan salut Gara-gara Dia dulu keras Saya sekarang Menjadi orang Itu ada itu Banyak sekali Jadi intinya Di situ Jadi kalau gurunya Lemah lembut Macem-macem itu Cuman gurunya itu Mungkin gak ngerti Caranya didik Cuman kepingin populer Jadi kalau anak didik Nanti ditanyain Siapa guru yang Paling kamu sukai Itu Burini Kenapa Karena baik Dia Tidak pernah marah Macem-macem Itu repot Jadi seperti pemimpin Kalau guru itu Pemimpin anak-anak Supaya besok Anak-anak itu Bisa jadi orang Kalau pemimpin Di masyarakat Itu adalah Supaya masyarakat Menjadi lebih baik Tapi kalau Pemimpin kita Yang populer Apa-apa Ditujui Permintaan-permintaan Yang gak masuk akal Itu disetujui Supaya dia didukung terus Karena cari popularitas Supaya posisinya Tidak goyang Ya Karena di Indonesia Kan one man One vote Jadi kalau Mengikuti Keinginan Mayoritas Maka Ya kan Dia akan dipilih Jadi pemimpin lagi Padahal Kalau diturut Pemimpin Gak bisa Itu Jadi guru Harus tegas Keras Dalam pendirian Tapi jangan Kasar Itu Tapi kalau guru Menghindari Teori-teori Pendidikan Yang tadi itu Bila perlu Boleh pakai Semacam hukuman fisik Yang tidak membayakan Dan tidak berani Melakukan Nanti dunia pendidikan Di Indonesia itu Yang Ingin Begitu hebat Supaya nanti Tahun Mas 2045 itu Bisa terwujud Menjadi gagal Jadi ini menjadi Tanggung jawab kita semua Orang tua Maupun guru Juga kembang sekolah ya Itu harus Betul-betul Menjalankan Tugas Sebagai pendidik Itu Dengan baik Ya Gak cuman Mau gajinya Mau statusnya Saja PNS Tapi Di dalam Menjalankan Tugasnya Itu gak benar Ini yang akan Berat Ya Ini yang Menjadi kesalahan Dan mungkin Menjadi dosa Yang paling besar Kalau sampai Anak didiknya itu Tidak jadi orang Oke Wow Ini closing statement Yang cukup tajam ya Oke Dan sampai disini Episode kali ini Terima kasih umpob Atas diskusinya Jangan lupa Kalau anda punya komentar Silahkan dikirim Melalui whatsapp Ke 0878 5590 7788 Jangan anda lewatkan Out of the box Versi singkat Atau pendek Dalam program Underline Yang setiap hari Disiarkan di radio Kesayangan anda ini Anda juga bisa Mengikuti Out of the box Melalui Indotv.live Sampai ketemu Di episode selanjutnya Di out of the box Membahas Apapun Yang anda mau Awang Ajiwasita Bersama Om Bob Out of the box Membahas Apapun Yang anda mau Terima kasih